Berkait dengan tim SAR gabungan yang berhasil menemukan seorang anak yang hilang pada saat heli puskesmas keliling udara jatuh di sekitar distrik jila Kabupaten Mimika, Papua. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia sekitar 50 meter dari lokasi jatuhnya helikopter. Tim SAR kemudian mengevakuasi jasad anak ke helipad Lanut Yohanis Kapiau. Tim Mika menggunakan helikopter karakal milik TNI Angkatan Udara pada kami sore dan langsung dibawa ke kamar jenasa RSUD Mimika. Selalui handphone satelit bahwa korban sudah diketemukan walaupun sudah kondisi meninggal. Kemudian dari tim SAR yang di sana melaksanakan perawatan jenasa di packing sudah siap untuk diangkut. Sekaligus dari tim SAR juga mengambil data yang ada di pesawat seperti blackboard kemudian dokumen yang lain untuk kepentingan investigasi. Semua sudah dilaksanakan dan melakukan kami akhirnya karakal kita berkat untuk menjemput sepanjang proses pengambilan seluruhnya dari karakal.